Halo, masih di channel berfisca.com ya Kita lanjutkan nomor 22, tutorial 2, matematika 1 Satukan suatu interval dengan panjang 1 per 4 Yang memuat akar dari persamaan X pangkat 3 Tambah 2X plus 1, 9, 0 Berdasarkan hasil tersebut, berikan suatu taksiran Untuk salah satu akar dari X pangkat 3 Tambah 2X plus 1, 9, 0 Dengan galat, mutlak kurang dari 1 per 8 Oke, persamaannya kita tulis ya Persamaan Persamaan X pangkat 3 Tambah 2X plus 1 Dengan 0 Dengan panjang interval Dengan panjang interval Seperempat, oke Nah, kita jawab ya Misalkan, misal PX Misal PX Itu adalah X pangkat 3 X pangkat 3 Tambah 2X plus 1 Dengan meninjau selang Dengan meninjau Dengan meninjau Selang ya Selangnya apa? Min setengah Komak Komak Seperempat Jadi selangnya Antara min setengah dan seperempat Ya PX adalah fungsi polinomial PX ini adalah 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 Fungsi Polinom Polinom Yang kontinu Yang kontinu di X Yang kontinu ya Di X Anggota Bilangan real Sehingga kontinu juga Pada selang Sehingga kontinu Pada selang Pada selang Min setengah Komak Min seperempat Ya Oke Kita masukkan Selangnya ya Min setengah Sama dengan Min seperempat Min satu Ditambah satu Sama dengan Min seperempat Dan ini kurang dari nol ya Dan selang Selang satu lagi ujungnya Dan P Di min seperempat Sama dengan Min satu Pernempat Ya Min setengah Tambah satu Ditambah satu Nah ini lebih besar dari Nol ya Serta fungsi P Kontinu Oh bentar Karena Nah gitu ya Sekarang Kita jelaskan Karena P Min setengah Kurang dari nol Dan P Untuk Min seperempat Itu Lebih besar dari nol Serta fungsi P Kontinu Serta Fungsi P Kontinu Diselang Min setengah Diselang Min setengah Koma Seperempat ya Min seperempat Sorry Min seperempat Oke Maka Maka Menurut Maka Menurut Teorema Nilai antara Teorema Nilai antara Nilai Antara Terdapat Minimal Minimal 1 Terdapat Minimal 1 Minimal 1 Bilangan C Satu Bilangan C ya Di antara Di antara Di antara selang itu ya Di antara Min setengah Dan Min seperempat Sehingga Itu Di antara rentang ya Sehingga PC nya itu Akan sama dengan Nol ya Dimana Titik C adalah Dimana Titik C adalah Apa Akar ya Akar dari persamaan Adalah Akar Dari Persamaan X pangkat 3 Plus 2X Min 1 Sebenarnya Nol ya Oke Sekarang kita akan Lanjutkan Pilih Ya Pilih C Semengan Setengah Dalam kurung Min setengah Min seperempat ya Semengan Minus 3 Per 8 Oke Gimana Min setengah Kurang dari C Kurang dari Min seperempat Nah Seperti itu Ya C Nah udah Kita akan C C Nilai C ini ya C P untuk Min 3 Per 8 Semengan Min 3 Per 8 Pangkat 3 Tambah 2 kali Min 3 Per 8 Kurangi 1 Sebenarnya Min 27 Min 27 Per 256 Tambah Min ya Min 3 Per 4 Min 3 Per 4 Tambah 1 Nah ternyata Lebih besar dari 0 ya Oke Maka Maka Min setengah Kurang dari C Kurang dari Min 3 Per 8 Oke Sehingga PC nya Sebenarnya 0 ya Sehingga PC nya itu Sebenarnya 0 Di antara ya Oke Kemudian Galat mutlak Galat mutlak Sama dengan Nilai aktual Nilai aktual Dikurangi Nilai taksiran Nah gitu ya Oke Taksir C Dengan Taksir C Taksir C Dengan Min setengah Maka Mutlak Ya mutlak C Min Min setengah Oke Mutlak Kurang dari Mutlak Min 3 Per 8 Min Min setengah Mutlak Ya Sama dengan Mutlak Min 3 Per 8 Tambah 4 Per 8 Jadi nilainya 1 Per 8 Diperoleh Galat Ya Udah Ini jawabannya Jadi diperoleh Galat mutlak Kurang dari Kurang dari Seper 8 Selesai Teman-teman Ya Itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga membantu Sampai jumpa Jangan lupa subscribe ya Salam Berpisah Terima kasih